Aktris Wanda Hamidah turut berduka atas kepergian istri dari mantan suaminya, Ciko Hakim. Istri Ciko Hakim, Citra Suroso, meninggal dunia pada Rabu 14 Juli. Keluarga kami berduka pada hari ini terutama anak-anak kami, Ujar Wanda Hamidah, di kawasan Kapten Tendehan, Jakarta Selatan. Meskipun anak-anak tak bisa mendampingi sang ayah saat ini, tapi mereka selalu mendoakan dan menguatkan dari jauh. Jadi kami sama-sama saling doa, saling jaga, kami berdoa dan kami ingin mendukung sepenuh hati, segala upaya kami, kata aktris 43 tahun itu. Wanda Hamidah mengerti bahwa saat ini Ciko Hakim tengah merasakan duka yang mendalam. Mantan aktivis 1998 itu juga berharap agar bayi yang dilahirkan mendiang Citra Suroso selalu dalam keadaan yang sehat. Adiknya anak-anak saya sekarang masih ada di NICU. Setelah kehilangan ibunya, semoga Allah selalu jaga dia, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bertahan tuturnya. Tak hanya itu, Wanda menyebut istri Ciko, Citra meninggal dunia dalam kondisi hamil besar atau saat kandungannya berusia 7 bulan. Bayinya lahir dalam keadaan prematur dan sekarang berada di NICU. Ungkapnya, Wanda Hamidah menikah dengan Ciko Hakim pada 2001 dan memutuskan bercerai pada 2012. dilansir dari jpnn.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!